Banyak riset, ketemu dengan banyak narasumber Nah memperhatikan pokok Syarifah, karena dia seorang wanita Melayu Aku juga belum pernah berat-rat sebagai wanita Melayu sebelumnya Jadi emang harus memasukkan rasa Melayu Terus harus belajar dialek Melayu Harus belajar tentang kebiasaan, gerak diri, detail seorang gadis desa Melayu itu seperti apa Jadi banyak proses yang harus aku lewati Dan itu sebulan itu intens ketemu sama Sebulan intens ketemu kita reading Kita ketemu sama Wafda, Bangidun, Ciprut, semuanya Terus berperan sama Wafda Itu sangat menyenangkan sih sebenarnya Karena dia juga sama supportive juga Kita sama-sama ngebantu satu sama lain Kita mengerti peran kita seperti apa Terus jadi kita tahu peran kita seperti apa Jadi enak kita pasti kita maunya kayak gimana ya Wafda Jadi sama dia sih sebenarnya enak banget Kalau orang narasumber itu kayak gimana sih gitu Jadi kalau buat dialek sih sebenarnya terus berjalan Buat yaktur, buat rasa Melayu itu sebenarnya aku bangkitin Itu dina-dina sendiri gitu Jadi proses syuting Dan langsung proses aku juga buat Memasukkan seorang gadis Melayu juga Karena enak banget sih kalau belajar Kalau belajar itu diberikan seorang gadis Nggak tuh hak pelain pada kata Terus bukanlah karena Gimana ya Karena emang kalau belajar gerak kritik Emang harus-harus menunggi tempat akalnya sendiri Jadi kita tahu kayak kehidupannya dia seperti apa disana Terus kegiatannya seperti apa Terus yang kedua Tentang konfitiknya sih harus lebih sabar Apalagi seorang istri kan sekarang punya tamjot buat menurut suami, gue harus bikin kopi tiap pagi, terus... Apa-apa-apa yang dikerjakan oleh suami, itu kita harus selalu mendapatkan dia sportis, harus selalu apa... memberikan masyarakat sendiri kepada suami.